Intro Yeay halo guys balik lagi ke channel gue Chris Lugit ya channel Gaya Salah Sekarang gue akan nge-react balik lagi ke NCT nih guys Ini Taeyong di ngeluarin 2 single nih guys Sebelum kita mulai semuanya nih guys Ini gue intro dulu guys Ceplok Nah nih guys ini gue udah buka nih temen-temen udah ngasih link Ini heboh nih guys Ternyatanya di DM Instagram gue tuh banyak banget nge-request untuk gue nge-react ini guys Jadi gue penasaran jadi gue buka nih ada salah satu artikel kali ya Ini dari CNN nih tulisannya nih Taeyong NCT rilis lagu GTA 2 trending di media sosial Gue jujur gue penasaran nih guys GTA tuh maksudnya mungkin ada penjelasan disini ya Nih Taeyong NCT kembali merilis 2 lagu yang ia tulis dan dibuat Oh hanya di SoundCloud guys ya Kali ini dia merilis GTA Grand Trouble Artist 1 dan GTA 2 Untuk memperingati hari jadi kelima dirinya Tampil sebagai Oh dia udah 5 tahun sebagai member NCT guys ya GTA 1 Sorry GTA 1 sejatinya Lagu yang telah ditampilkan dalam konser Super M Dia sempet ngebawain ya GTA 1 ya Namun pada Senin tanggal 5 April Dia menulis sekaligus memproduksi Dia yang menulis semuanya guys ya Memproduksi dia semuanya Kayaknya dia menggunakan alat rekaman dia sendiri Ini gila sih Ini gue cukup selur sebab jujur aja Maksudnya talentnya banyak banget Di GTA 2 GTA 2 merupakan salah satu sejumlah lagu yang ditulis Taeyong Yang menciptakan All Day Yang pertama kali memperkenalkan dalam music pendek projectnya bersama Coca Fashion Ah Coca Fashion gue juga gak tau ini apa nih guys ya Tuh ini udah dirilis sampai 32 ribu cuitan Melalui di Twitter ya Di lini masa Twitter Sehingga GTA 2 sempet memuncaki trending topic Indonesia Oke guys ini mungkin gue akan lanjut lagi guys Baca pribadi karena kita gak punya banyak waktu untuk react Ini ada dua nih guys ya GTA 1 sama GTA 2 Gue pikir pertama gue pikir apa Grand Theft Auto guys Ternyata Grand Trouble Artist Oke kita mulai reaction dari yang GTA 1 guys Ini dia Ini cuma dapet karena dia di ini ya Soundcloud ya Ini mungkin cuplikan yang diambil dari Soundcloud Jadi gue penasaran Semoga seharusnya audionya bagus guys Satu dua ceplok Oke dimulai sama timpan ini Berarti lebih Ini gue denger tadi ada nada-nada kayak Apa China gitu guys China-China gitu yang pentatonik lah Nih Ya timpan ini guys ya Ya kayak nada pentatonik guys China gitu Oke pertama fade fade in ya Lama-lama naik lagunya Oh belum mulai Wah ini masih intro Oke banyak vokal chop disini Oh nice Untuk produksi pribadi guys ya Audionya udah bagus banget Disini Oke Ya crystal clear guys ya Gue gak pernah tau dia gadget Gadgetnya pake apa guys ya Pake laptop, pake PC, pake iPad mungkin Karena semua media udah bisa Semua microphonenya gue juga gak tau Dia pake apa Gue juga gak ngerti juga Jadi ini tapi Secara kesimpulan Ini audionya bagus banget guys Oke Guys untuk hitungan Produksi sendiri guys ya Tanpa ada ngelibatin Vokal director Tanpa ngelibatin Music producer Ini dia Sangat oke guys Karena Ada beberapa teknis Yang sebenernya Tidak diketahui Sama umumnya artis Secara produksi Ini tapi dia bisa Ngimbangin itu guys Bahkan oke banget Nice soundnya dapet sih Oke Dropnya asik Oke Detailnya juga enak Build upnya asik Dinamiknya berasa Oke kemana dia Guys serius guys Ini banyak teknik mixing Sebenernya guys Disini dia Dia pake side Side compression gitu Jadi suaranya kelebih Itu satu Itu sebenernya Gak banyak artis yang tau Tapi hanya di dunia Sound engineer Berarti gue bisa ambil Kesimpulan dia adalah Sound engineer juga Sebenernya guys Dia tau cara Memproduksi Dia tau cara Membagi frekuensi Dia tau instrument Apa yang cocok Di bagian lagu-lagu Yang tertentu Yang dia maksud Terus dia tau Nambah-nambahin ad lips Nambahin vokal chop Dan segala macem Kalian bisa perhatiin Detail-detailnya Ini oke banget guys Gokil sih Penampatan pendingnya Juga bagus Yes Jadi ini pengalaman Dia rekaman di SM mungkin guys Diterapin di album Ini single Apa solo Gimana guys Kalian bisa taruh Informasi di bawah Di komentar guys Oh Dan ini mixingnya Lebar banget guys Dan dia Taruh penampatan Pendingnya juga Bagus banget Nice Ada automation Di situ Nice Oke taruh beatnya Juga asik Tambah-tambah Gabungan antara 1 per 4 1 per 8 1 per 16 1 per 3 2 aja Gue suka banget Oke Gak Oh guys Automation reverb Di sini Nih Mundur vokalnya Nice Ditambah sama Transpose Minus 12 Di situ Dia banyak teknik Digunain di sini Nice banget guys Gokil Oke apalagi Dan gue suka Di step Di bar Bar keduanya Di baru Masukin dinamika Frekuensi Di sini Lebih panning kiri-kanannya Dan frekuensi Lebih padat Di area low Jadi pertama Di sini Kalian bisa perhatiin Beat Bar pertama Itu kosong Bar kedua Di baru Deng Ini kosong Masuk Nice Oke Nice Ini banyak Sample track Juga di sini Ini berasa banget Ada sedikit Beat resolution Yang rada ngedrop Di sini Jadi dia ngambil Dari sampel-sampel Beberapa Dimasukin Dan di Ini ulang Saya di edit ulang Ini guys Soalnya kalian bisa Berasa kan guys Ada beberapa Frekuensi high Yang kepotong Secara Beat resolution Di sini guys Jadi kayak ada Sample rate yang Seharusnya dia rekam Di beat Sample rate 48 Coba ini ada rasa Yang kualitas MP3 Dimasukin ke sini Nih Tuh Berasa guys ya Nice Ini mungkin Gue pernah Kasih tau Waktu itu Gue pernah Nge-react LDN Noise Untuk memproduksi Lagu EXO Nah Taeyong ini Mengaplikasikan Hal yang sama guys Jadi ada beberapa track Misalkan sound gitar Memainkan lagu apa Gitu guys Secara single Itu diambil sama dia Cuman di tuning ulang Di Di otak atik lagi Jadi soundnya seperti ini guys Jadi sedikit Sedikit di Pitch Atau gak di Transpose Dan segala macem Jadi itu Kualitasnya memang Rada turun dikit Di sini Di bagian sini Which is Enak guys ya Itu positive Gue ngomongnya By the way Nice Detailing Detailing loopnya Disini enak Duduk Duduk Disini Lebih percussion Disini Pupuk Sebelah kanan Nice Oke Build up lagi Wah Kayak sih Dimasukin Perintilan sitar Disini guys Alat musik India Nih disini Gue suka banget Tipis Gila 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 nih Dia ngetik semuanya loh guys Ini semuanya Produksi beat dan segala macem Gokil Ini informasi Cukup valid guys ya Karena ini di CNN Bilang nih Dia memang Memang memproduksi sendiri Dan dia Waktu itu cuman bawain Secara live Yang bareng sama Super M Dan ini dia cuman upload Di Exclusive Di Apa namanya Di Tweet Eh Sun cloud nya dia guys Salud 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 Dan ada gamers Soalnya kenapa Ada PS Stick PS Nice Lebih misterius Disini Dikasih aksen Scene Disini guys ya Nih Notasi Notasi misterius Gitu guys Nice Oke Dan dia memproduksi Vokal nya juga Ini keren guys Mixingan vokal nya Gue suka banget Maksudnya lumayan Lumayan upfront Di depan Cuman Dia ambil detailing Kayak Vokal chop Terus ad lips Di kiri kanan nya Gue suka banget Pembagian pending nya Tuh Gak terlalu lebar Ke arah 100% Tapi 30% 40% Itu keren banget sih Nice Detail nya padat guys Ini lagu padat banget Nice Oke Ini sedikit Ini dikeluarin teknik Dia punya vocal fry Juga disini Dikeluarin Sama Ada detailing juga Sedikit di cut High cut Terus dikasih Beat crusher Disini Keren sih Ini lagu 4 menit Gak berasa bosan Gue Ya ini dikasih disini Nice Diblend Diblend distortion Disini Tuh atlet Keren kiri Tuh dia tuh Sering banget Dia pake itu Ini musik bisa dibilang Indie banget Gak terlalu Pop Komersial Tapi lebih Indie banget Ini idealisnya Dikeluarin banget Disini Oke Wuh Sightchain compression Disini Wow Tuh Kayak berasa Ketarik Dia mungkin Ketrigger ke kick Oh nice Dinamiknya bagus Wow Detailingnya keren Detailingnya keren Nih disini guys Wuh Nice Build upnya keren Gila ya Ini track ini Lebih dari 50 jelas guys Mungkin hampir 100 guys Karena ini Banyak elemen Elemen efek Digunain ini Salah satunya Tembakan disini Shotgun disini Depending lagi Kanan kiri Tengah Nih Kanan kiri Tengah Yes Oke Ada suara ambulans juga Nice Ini kebanyakan main PS Ini kebanyakan main Grand Theft Auto Kayaknya guys Ini banyak sound Yang ambil dari situ juga Ini kayaknya Ini soundnya bisa guys Maksudnya bisa di routing Dari outputnya PS Output PS Misalnya kita main game GTA Kita Ambil soundnya Kita ambil Rekam masukin audio interface Ke input Itu bisa jadi Sound bank kita Sebenernya guys Karena suara tembakan Itu suara Suara yang sebenernya Bebas copyright Gitu ya Iya gak guys Kayaknya dia ngambil Ada suara-suara Soalnya ada ambience Ambience GTA nih Grand Theft Auto Kalau kalian main game Di Sony guys Di PS Outputnya juga ajib Soundnya tuh Ini gue pause dulu guys Oke guys Ini gue Rekomendasi banget nih guys Kalau yang belum pernah denger Kalau misalnya Nonton film ini Mau gue mampir ke Apa ke Soundcloudnya Taeyong ini Perlu gue acungin jempol banget guys Ini rekomendasi banget nih Kalian bisa Ke Taeyong NCT guys ya Ini soundcloudnya Namanya T-A-T-A-E-O-X-O Kalian bisa ngecek disitu guys Untuk kualitas yang lebih Lebih oke Tapi yang pasti nih First impression gue Untuk GTA 1 Ini udah best banget guys Mungkin gue akan lebih Gue akan bikin lagi Reaction yang kedua guys Untuk GTA 2 Gue jujur penasaran Ini image nya Ini kan kualitasnya Dia gak lebih ngambil Yang lebih dark Lebih dark musiknya nih guys Which is nih enak banget Ini banyak Technic mixing Technic vokal Rap nya Itu keren banget sih guys Menurut gue ini keren banget guys Ini gue rekomendasi banget Kalian harus denger Ini lagu Nagi 4 menit Rasa 1 menit nih guys Oke guys Thank you for watching Jangan lupa like Share dan komendasi video Jangan lupa untuk pencet Tombol subrek juga guys Sekian dari gue Thank you for watching Bye bye